Azan bro Lagi azan bro Lu ga sholat bro Lagi halangan Enak banget lu alasan lu gitu Orang-orang kan banyak Target orang ikut stand up Biar ikut Suci, biar jadi suci gitu Terus suca Kalau dia kan ikut stand up biar dapetin lu kan Iya Aku juga terpaksa Itu pertama kali ya Boah Ketagihan juga Boah Engga sih Bang, awal-awal kapok Kapok gara-gara digigit itu? Lu kirain enak gitu? Iya, karena gue yang di drakul enak kan? Gita Kejar Kejar setoramu Kejar Lakukan Dengan bahagia Penuh tawa Semoga Gelamu Mendapatkan Tuanya Giri Bang Giri Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman kejar setoranku Kembali lagi kita Menari angkut Menari angkut Menari angkut Menari angkut Hei Oke itu nanti editor Tolong dikasih bunyi drumnya Kalau gak ada penonton pasti kecewa Hari ini kita akan Jeput-jeput penumpang lagi Tapi penumpang hari ini Berbeda dari penumpang biasanya Kita mau nyari Wanita Boa Kebetulan banget nih Boa Sebenernya Sebenernya stand up comedy Bukan Eh bener deng Kenapa ya bener deng Boa gimana kabarnya Boa Alhamdulillah bang baik bang Baik ya Baik banget bang Baik banget Lu dari Cikarang nih Tadi dari Bekasi Dari Bekasi Ngapain Kuliah bang Hah bukannya lu gak kuliah Kuliah dong Kuliah ya Kuliah Tapi baru baru masuk Oh baru masuk Sebelumnya lu ngapain stand up stand up Sebelumnya ya iya stand up stand up Film 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 Sinetron apa aja dah bang Terus gak kuliah tapi Enggak gak kuliah Kenapa lu gak kuliah Gakak ada duit bang Hah kok gak ada duit Uang film lu sepanyak itu gak ada duit Enggak gue nabung dulu Ampe buat lulus Oh Jadi kagak ada tuh alesan kuliah Berhenti gara-gara biaya Oh Gue kirain lu nabung buat married Kagak bang Kagak bang Waktu itu belum ada yang mau Kalau sekarang udah ada Udah ada bang Udah punya pacar lu Udah bang Hah? Baru 6 bulan Emang iya? Iya Kesurupan lagi dong? Kenapa kesurupan dong? Lu setau gua Setau gua Lu Ini kalo pacaran Suka kesurupan Iya bang bener Emang bener? Bener Kok bisa boah? Gatau bang auranya Kayak Kalo misalkan lagi Itu tuh kadang pengen Kesurupan aja gitu Pengen kesurupan aja? Iya Gimana bahasa lu Pengen kesurupan aja Kayak Kayak Kan kalo Misalkan kesurupan di depan orang udah biasa gitu Nah di depan pacar tuh kan beda Gak Kalo kesurupan itu kan ada Setau gua ya Kesurupan itu Ya percaya gak percaya sih gua Ada sosok makhluk Yang datang ke badan kita Ketumbu kita Nah lu Pas sama orang rame sering juga? Sering Waktu itu sama anak komunitas stand up Lagi apa itu? Lagi ngobrol Bercanda Kumpul kumpur Bercanda Ketawa-ketawa yang lain Hahaha berhenti gua Keterusan Keterusan Iya Orang yang lain Hahaha udah berhenti Lu masih Hahaha Ape subuh Dari jam 12 malem Kok bisa boah? Iya bang Gak tau itu Apa yang lu rasain waktu itu boah? Boah nggak ada rasanya bang Kayak ilang Bukan tidur ya Kayak ilang Kalo tidur Kalo tidur bisa disentuh Kerasa Iya Kalo pingsan kan masih ada berasa Betul Nah kalo kesurupan tuh ilang Ih ilang? Iya Udah kayak gak ada kita Gimana sih ilang aja Lu kayak tidur aja? Kalo tidur masih di tol deh gini Masih bangun Nah kalo itu ilang Gak berasa apapun Oh gitu boah Anjir Dalam sebulan lu bisa berapa kali kesurupan Jangan disini ya Hahaha Disini gua turunin loh Bang Bang masa Kapan lagi bang Di mobil bang Radit gua kesurupan di Alphard Emang iya? Kesurupan loh Di tol lagi Terus Raditnya gimana? Ini Insta story Malah Insta story? Iya Benda gitu kan Pulang dari dia kan gua naik kereta ya Iya 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 Di kereta gua diliatin orang Kenapa? Ini followersnya bang Radit pasti Hahaha Baju boa Hahaha Kesurupan disa story Anjir Ini bang disa storyin Berarti setiap Setiap lu punya pacar Ada tuh momen kesurupan Enggak setiap sih baru-baru Berapa ya? 6 Baru yang kemarin nih Yang mantan tua Berapa kali? Berapa kali? Punya pacar? Yang lu kesurupan Yang kesurupan baru 2 kali Baru 2 kali? Iya yang mantan kemarin sama yang sekarang Mantan yang kemarin sama yang sekarang? Iya Ya Allah boa Nah waktu lu kesurupan Si pacar lu ngapain? Nah waktu Amah mantan Iya amah mantan Yang mantan ini Nontonin bang Nontonin? Iya sepatnya dimakan Kan kita lagi ngedet nih makan biayam Rame dong? Rame Makan biayam Ya Allah boa Terus Abis itu Boa minum tehnya tuh Kaya bau gitu Bau apa ya Dukun-dukun gitu tuh Bau menyan Iya bau menyan Emang iya? Terus bau minum kan Pas kamu bazil Jadi bau minum Eh pas bau minum Boa sadar Tapi bau gak bisa ngendalikan diri boa Kayak Lu sadar tapi gak bisa ngendalikan Oh berarti lu sadar nih Tapi tangan lu begini-begini sendiri? Iya Boa makan men Tapi muka bau masuk ke dalam makan teilweise Mau lupa gua Ini kiku kena bawang ini Daun-bawang Enak banget Tapi lu merasa itu ya Merasa ba Lu nyelam ke Aduh Nyelam lagi bahasanya Nyelam ke mie ayam Itu lu tau kalau lu Gitu Iyaיים Panas dong Panas dong Ini gua agak merah ini Ya Allah, bo'ah. Astaga, bo'ah. Terus mantan bo'ah nontonin doang kayak gini, diliatin, diliatin. Terus di akhirnya, karena bo'ah udah meraung-meraung, kayak udah begitu. Lu meraung gitu ya? Iya. Berasa siapa yang masuk ke dalam? Nggak tahu, Bang. Kayak pengen ngeraung aja gitu. Pengen ngeraung aja? Iya. Bukan ngeraung. Bukan ngeraung, bukan ngeraung. Bukan yang kayak kamu saja. Kamu tersirupan. Serupan nabak. Ya Allah. Terus akhirnya lu sadarnya di mana? Sadarnya pas itu, dia langsung ngangkat pahala bo'ah gitu, digituin. Lupa? Kamen doang bawang. Ditaburin aja gitu. Wah, serem banget ya, bo'ah ya. Langsung dielap gitu, Bang. Dielap sama dia? Iya, masuk ke dalam mobil. Secara nggak langsung, kesurupan lu ada membawa dampak positif. Lu bisa menguji pacar lu setianya dari mana? Setianya dari mana. Oke, tapi tetep pacaran? Enggak, udah putus. Kera-kera itu. Kayaknya capek dah ngelapin muka bo'ah-ba'ahnya. Busu mobilnya habis. Hahaha. Oh, begitu. Aduh, hajir, bo'ah, bo'ah. Nama bo'ah. Nama lain bo'ah ini ada bo'ah pecinta sabun colek. Iya, itu Facebook bo'ah dulu. Oh, lo. Sekarang bo'ah si nujak tumbuk, Bang. Udah ganti sama Facebooknya. Kenapa lu pake diksi-diksi kayak gitu, bo'ah? Karena seneng aja, Bang. Kayak beda gitu, beda dari yang lain. Bo'ah ini kemarin gua liat ya, di Jambore. Kemarin gua nonton lu di Jambore. Terbaik. Lucu banget, asli. Gua akuin lu lucu banget waktu di Jambore. Sumpah, bo'ah. Dan dipuji, saya kan jadi pengen banggain diri. Hahaha. Jadi pengen nyomongnya sama gua cacikarang. Iya, tapi lu lucu banget itu, bo'ah. Tapi kan lu bahas cowok gitu, pacar gitu. Bahas mantan. Emang serumit itu ya hubungan lu ya? Sama... Lu selama hidup deh. Iya. Berapa... Berapa ini... Berapa... Berapa cowok yang udah lu pacarin? Enem sama yang sekarang. Enem sama yang sekarang? Ah, pertama kali pacaran? Pertama kali pacaran SMP. SMP? Iya. SMP kelas berapa? Kelas satu. Kelas satu? Iya. Kelas satu lu udah pacaran? Udah. Ya Allah. Siapa pacar lu itu? Ada namanya Irfan. Satu angkatan? Iya. Atau kakak kelas? Satu angkatan, satu kelas. Bo'ah suka sama dia, gara-gara dia sering bagiin gua Rijisna Bati. Rijisna Bati? Iya, waper gitu, waper. Itu? Gara-gara itu lu jatuh cinta? Iya. Gara-gara itu doang lu jatuh cinta, Bo'ah. Rijisna Bati. Dia baik, Bang. Kan lu bisa beli sendiri, Bo'ah. Tapi kan dengan dia ngasih, Bo'ah jadi hemat Rp2.000. Biasanya kan beli Rp2.000, Bang. Aduh, anjinnn. Aduh. Terus lu pacaran lah? Pacaran. Cuman berapa ya? Ada kali sebulanan doang, Bang. Karena dia... Pegang tangan? Enggak, Bang. Hah? Suap-suapan ini doang nabati di kelas. Suap-suapan nabati di kelas? Ya Allah. Romantis Bang, itu banyak romantis. Itu romantis suapan nabati ya? Iya. Lu pernah jalan keluar nggak sama dia? Enggak, kalau sama dia nggak pernah. Nggak pernah? Cuman di sekolah doang ketemunya. Eh, begitu. Terus, dari enam pacar lu, yang paling menurut lu... Apa ya? Azan, Bro? Lagi azan, Bo? Iya, lagi azan, Bo. Lu nggak sholat, Bo? Lagi halangan, Bo. Oh, lagi halangan. Enak banget lu alasan lu gitu. Cowok nggak bisa, ya? Jum berapa sih sekarang? Jum 4, ya? Udah mau setengah empat, ya? Jum setengah empat, ya? Ya Allah. Abis ini sholat asar? Iya. Lu yang imam, ya? Bang, masalah. Saya yang imam. Saya bisa cuman terikul doang. Eh, dari yang keenam pacar lu itu, siapa yang paling ini? Yang paling berkesan? Berkesan. Kalau berkesan sih nggak tahu mana pacar yang sekarang belum bisa disimpulin, kan? Iya, iya, iya. Karena udah enam bulan. Iya. Kalau yang berkesan kemarin-marin tuh, mana boy kemarin tuh yang niat buat kesurupan. Oke, itu paling berkesan? Gara-gara kesurupan atau gara-gara hal apa? Enggak. Banyak, Bang. Banyak hal lain. Wah, mungkin bisa dibilang dia tuh patah hati terberat Boa sih. Patah hati terberat Boa? Iya, aduh. Gimana ceritanya? Jadi, Boa pas putus sama dia tuh langsung bikin show tentang dia. Abis putus sama dia langsung bikin show? Iya, iya. Apa nama show-nya? Segaris Kisah. Segaris Kisah, gokil. Itu bisa jadi buku juga, Boa? Iya, Bang. Pengen. Lu tulis dah tuh. Jadi, keresahan Boa tuh Boa resah. Karena Boa tuh setiap pacarnya nggak pernah sampai yang lima tahun, setahun gitu. Oke. Paling lama tuh delapan bulan. Paling lama delapan bulan? Iya. Iya, padahal sebulan lagi lahir tuh ya. Itu dia udah pecair ketuban. Hahaha. Enggak maksudnya, berkesan gara-gara... Enggak, sorry. Bukan berkesannya. Lu pisah gara-gara diputusin atau diapain? Jadi, Boa tuh kemarin-marin kalau berantem itu sering bilang ya udah kita putus. Oh, oke. Terus? Pak. Mari, Pak. Terus sering bilang kita putus. Terus awal-awal mantan Boa ini tuh sering... Kayak, jangan jangan putus sampai nangis-nangis. Mohon dia bilang, jangan putusin aku. Gitu-gitu. Aduh, ya Allah. Terus akhirnya... Boa terus? Akhirnya Boa sering ngelakuin itu. Sering bilang kita putus. Lu kenapa? Lu kayak bocah jadinya. Enggak tahu, Bang. Dia udah serius sekali sama lu. Terus lu begitu udah putus. Karena Boa pas pacaran sama dia over thinking mulu, Bang. Kayak malam pasti nangis. Sebelum tidur pasti nangis. Oh lu over thinking orangnya? Enggak, sama dia doang. Sama dia doang? Iya. Yang lu over thinking kan apa? Karena sebelumnya kan kita tuker-tukeran Instagram. Iya. Tuker-tukeran Instagram maksudnya? Akun, akun. Wah, gila. Wah, gila. Semua, Bang. Semua akun dia Boaika. Kan privacy itu. Belum jadi suami juga. Iya sih. Tapi kan itu kayak... Dianya juga mau tahu si DM Boa. Jadi dia juga... Dia juga berarti over thinking juga dia? Iya. Terus akhirnya Boa liat DMnya kayak... Dia tuh banyak kayak ngeladenin cewek-cewek gitu. Cewek-cewek banyak yang kesem-sem sama dia lah gitu. Dia ganteng tapi? Enggak bisa aja, Bang. Terus kok bisa banyak cewek kesem-sem sama dia? Ya namanya juga cowok ya. Iya namanya cowok kan bisa tebar jalan di mana aja. Iya. Terberjalan. Bagus. Nah, gara-gara itu... Lu mulai sering berantem? Iya, berantem mulu, Bang. Jadi kayak hal kecil, Boa tuduh-tuduh. Mulu Boa tuduh-tuduh, dia pokoknya. Akhirnya gue sering bilang putus. Nah, lama-kelamaan kayaknya dia capek, Bang. Lama-lama dia capek? Iya. Akhirnya gue minta putus, di-iyain. Di-iyain sama dia? Iya lah, gue kaget. Nah, lu kaget. Anjir, kayak cewek-cewek lain lu. Kita putus. Iya. Oh, iiiiiaaa. Iya, kan? Iya, bener. Aduh, iiiiiaaa. Pas lu minta putus, dia i-iyain? Iya, di-iyain. Terus akhirnya kan, Boa kan masih sayang, ya? Iya, iya, iya. Akhirnya setelah seminggu putus, Boa ngemis-ngemis tuh ke kosan dia. Buat balikan? Iya, ngemis-ngemis. Nampak jadi manusia silver, Boa. Aduh, anjir. Terus dia tetap nggak mau? Iya, dia bilang, kamu pantes dapat yang terbaik. Yang terbaik kamu bukan aku. Hei, anjir. Iya, bang. Pak Kiu itu. Pak Kiu itu nggak ada cerita kayak gitu. Nampaknya terbaik, nggak punya alasan. Ah, kurang kayaknya kilometer berpacarannya. Kilometer berpacar. Kurang jauh itu. Kurang jauh. Terus tapi lu tetap ingin sama dia terus? Pengen sama dia terus? Iya. Terus akhirnya itu Boa pulang tuh, abis nangis-nangis. Dia juga nangis, tapi... Oh, dia juga nangis? Iya, kepincet pintu. Hahaha, nggak pasti nggak mau balik. Ya Allah, ya Allah. Terus-terus. Terus akhirnya seminggu. Kemudian lagi, Boa datang lagi pulang syuting. Kerja dari Depok. Boa sampering ke kosannya. Kosannya di mana? Di Cikarang. Dari Depok ke Cikarang? Iya. Berapa jam itu? Berapa ya? Dua jaman, dua jam setengah. Naik motor? Naik motor. Lu naik motor sendiri? Iya, iya. Dua jam? Iya. Dari jam berapa itu, Boa? Dari jam berapa? Kelas tim jam tujuh, nyampe sana jam sembilan lewat lah. Sembilan malam? Iya. Ya Allah. Boa samperin, nah kali itu dia udah jutek sama Boa. Kan yang minggu yang pertama kemarin masih baik sama Boa kan? Iya, iya, iya. Nah, minggu ini dia udah jutek. Kayak, udah pulang aja sana gitu. Baru datang, lu langsung dibilang gitu? Iya. Dia nggak nanya lu dari mana? Dari Depok, betul nggak ada? Enggak, nggak nanya kayak gitu. Wah, keren juga dia. Hahaha, kenapa keren? Kok bisa gitu ya Boa ya? Iya, terus pas Boa sedikit ternyata dia udah main Tinder. Lah, dia main Tinder? Iya. Lu kan juga main Tinder? Hahaha. Jadi kalau dia main Tindernya dua hari setelah putus dari Boa. Kalau lu? Kalau Boa sebulan dua bulan lah main Tinder. Oh, berarti bukan sebelum putus? Belum, enggak. Sebelum putus Boa ya masih cewek bener-bener lah. Cewek yang enggak gitu. Iya, iya, iya. Nah, Boa main Tinder juga alasan ya? Karena pengen match sama dia. Kan Indonesia ini kan gede ya Boa ya? Walaupun gue tidak pemain Tinder ya. Kan diswap-swap gitu kan? Iya. Yang gue liat teman gue ada tuh yang kayak gitu tuh. Arif Alviansah namanya. Hahaha. Biar gue dituduh ya. Iya. Wah. Terus biar match. Tapi match gak akhirnya sama dia? Sempat ketemu gak? Enggak. Eh, ketemu. Boa ketemu dia. Boa swipe kanan tuh. Dia kayaknya swipe kiri. Sampai sekarang enggak. Hahaha. Aduh, Ajir. Kenapa lu sampai segila itu sama dia Boa? Karena dia baik banget Bang. Waktu pacaran tuh bener-bener nge-treat Boa tuh beneran baik banget Bang. Baik buang tuh ya? Iya, seriusan. Baik banget. Dia tuh kayak sering nge-treat kayak ngasih makanan, nge-treatin Boa nge-job. Dan dia bisa ngambil hati keluarga Boa. Wah, keren. Keren banget. Dan dia satu-satu cowok yang ngajak Boa kencan pertama bukan Boa yang bayar. Dia yang bayar? Iya. Emang sebelumnya siapa? Emang sebelumnya kalau lu kencan? Biasanya patungan kalau enggak Boa yang bayar. Patungan? Iya, Bang. Patungan? Iya. Udah lama gue ngedenger patungan. Patungan ini Boa. Iya, Bang. Patungan. Oh, Allah. Kadang banyakkan Boa bayarnya. Kalau ini dia yang bayar? Dia yang bayar. Bahkan Boa belum muarin doang. Jadi gara-gara dia yang bayarin lu kesengsem? Kesengsem. Kayak amin. Itu kan semua cowok kayaknya bisa Boa. Tapi kan ini beda dari yang lain, Bang. Yang Boa temuin. Oh, beda dari yang lain ya. Terus Boa tuh kayak. Terus dia juga sampe izin kerja. Ijin kerja buat nganterin Boa ngejob. Khusus buat Boa doang? Bikin SKD buat ngemenin Boa galah premier film. Wah. Bahkan dia telat kerja si tiga nih. Buat nganterin Boa ke bandara gitu-gitu. Oke. Mulai terkuak nih yang dia pengen panjat nih ya. Iya. Pengen diekspos juga. Ntar lama-lama udah terkenal sama-sama kaya. Lu dilempar sama bola biliar. Iya. Udah. 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 Ternyata dia brokles. Lucu banget. Lu ini kan? Apa namanya? Main Tinder sampe sekarang? Engga. Sekarang udah engga. Di hapus pas pacar. Sekarang langsung di hapus. Sekarang lu udah punya pacar lagi? Udah. Anak mana? Anak stand up Cikarang. Anak stand up Cikarang? Iya. Satu komunitas. Jadi kalo kita putus, komunitas bubar. Kan lu ada komunitas ini? Senior nih disitu? Engga. Engga senior sih. Tapi umurnya tuan dia. Tapi dari segi masuk komunitas dia ade-adean BoA. Oh ade-adean lu. Siapa namanya BoA? Akong bang. Akong? Iya. Kok pernah denger deh? Tapi emang ga terkenal bang. Dia jarang... Maksudnya jarang... Jarang open mic? Engga bukan jarang open mic. Engga ikut komodisi ini juga. Engga komodisi TV. Jadi... Dia emang target... Orang-orang kan banyak. Target orang ikut stand up. Biar ikut suci. Biar jadi suci gitu. Terus... Suca. Kalo dia kan ikut stand up biar dapetin lu kan? Iya. Engga. Anak gue juga terpaksa. Aduh... Dia buru pabrik soalnya bang. Buru pabrik dia? Jadi stand up itu cuma buat hiburan dia doang. Lu sama siapa aja bisa ya? Asal cinta ya? Lu ga harus... Dia harus pengusaha apa gitu. Engga bang. Bagus. BoA malu bang nih. Kalo misalnya pacar BoA lebih tinggi dari BoA. Itu BoA direndahin gitu. Kayak... Kamu kok gini? Kamu kok gitu? Nah BoA paling sedih kalo direndahin. Soalnya dia udah rendah. Hahaha. Lu tapi pernah direndahin? Pernah bang. Mantan gebetan. Mantan gebetan. Dia bilang apa? Dia bilang kayak... Kan penampilan BoA kadang tuh... Kayak ibu pengajian pake rok gitu-gitu. Dia bilang kayak ibu pengajian. Emang dia bilang gitu? Iya. Bener. Iya. Diamin. Dia bilang kayak... Kamu kok ga make up? Kamu kok tasnya ga ini? Kok sepatunya ga bermerek gitu-gitu? Oh anjir. Iya. Sedih dong. Sedih. Terus kan BoA kan jadi ketemu di stasiun. Stasiun mana nih? Stasiun Bekasi. Oke asik. Di stasiun ya. Terus dia kan bawa mobil. Nah BoA nemuin dia naik motorbit. Kamu kok udah masuk TV masih bawa motorbit lah. Emang kenal? Dia bilang gitu? Iya. Oh Allah. BoA jadi kayak gimana gitu. Mentam lo dia naik mobil. Kok ngerendahin BoA yang cuma naik motorbit gitu. Mobilnya apa emang? Mobilnya brio. Bagus. Gue malah tidak mau merendahkan orang ya. Bagus, bagus, bagus. Emang bagus sih. Bensinya irit banget tuh. Iya, irit banget. Masihnya dingin banget. Masihnya dingin. Bangkunya empuk ga? Iya. Bangku dia empuk juga? Bangku dia empuk. Lu sampai ke bangku-bangku dia ya. Sama. Tapi belum pernah Bang. Belum pernah ya? Ya... Nah soalnya ga? Soalnya n Pilot? Soalnya ada ini i. Janjingkan? Loh lu 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 lu. Setia aku nggak, alltid aku selalu ada. Loh lu lu lu, eh lu. Makan apa nih apa ini? Makan apa nih? Makan apa nih? Makan apa nih? Minum 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 minum. Rokororo lalu, rokok 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 rokok. Biasanya nih masih. Bang. si ese bang. Eh Stephen James bang. GakисRahg话 iya mah. Gak gak gak, udah sini aja aja Telur biasanya. Daa Nah, Aku aku kua aku aku aku. Koreng tuh deh mas? Eh, korek, korek, korek Sampai ini, no Weee, sudah bisa sendiri, say Sampai ini, apa Kacang, 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 kacang Buat perjalanan, perjalanan Oh, boleh, boleh, nanti aja itu Ini mau apa, ini Salah belakang, belakang, mau apa Makroni, makroni Makroni, ada ini, makroni Air, 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 biar nggak Bang, saya mau ini Oh iya, ini boleh, boleh Air, 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 udah Udah, udah, mbak Biar ini, ini Biar pelanggan tuh suka Apa itu, mas? Dikutek, kenapa diikutekin Hati-hati loh, orang mau syuting Ntar lagi, abis ini dia lagi syuting juga Kali aja cocok Wish, rapi Rapi Bang, ini bisa motif nggak, bang? Motif, nanti dulu Baru belajar, rati Gini Yang penting gitu, mbak, biar orang itu semangat, mbak Boa Mbak Boa kan? Boangan Mantep, iki Wee Mantep, mbak Boa Biasanya kesuruhan gitu Iya Ada berita, berita Info-info jangan nanti Info-info Doa Ha Ha Info pembengar? Semangat, mas. Kemarin, kak cek, dimarahin, mas Aduk inbengar mas Apa itu? Ini karena berita Indonesia agarawan makanya berita luar negeri di inggris mas istri ini sewakan suaminya untuk wanita lain seharga 714 ribu loh 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 eh loh loh suaminya disuruh merek merek dan harganya 714 ribu ini kok ada 14 buat apa itu mas? buat bensin pertama berarti motornya air oke di inggris ada air oke ada di inggris gak bisa langsung bertalut mas tapi pas tak baca-baca ternyata kenapa menyewakan suaminya ini bukannya buat merek mas ternyata dia untuk mempekerjakan pekerjaan rumah ternyata mas oh begitu berarti kan sesungguhnya nih suaminya kan sebelum ini pengasuran dia gak ngapain sama masyarakat di rumah dia mas makanya bekerja alhamdulillah masnya bagus bagus alhamdulillah berita satu masih oke berita kedua mas berita kedua mas berita kedua dari selandia baru jauh suami istri dapet transferan nyasar 87M pilih kabur poya poya lo suami istri dapet transferan nyasar 87M pilih kabur mas dia sampe ke Cina kan pilihnya ke Cina kan kita belajar sampe ke negeri Cina ini kabur untuk liburan itu mas tidak akan terjadi di Indonesia mas tidak akan terjadi karena yang biasa kabur adalah koruptor kenapa kabur kenapa kabur ayo 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 kayak biasa aja makasih mas kuteknya sebenernya semua berita dia gak lucu-lucu banget cuman karena kenceng aja jadi kaget kaget kabarnya aduh arif nah buah karena gue ngeliat arif ya kan dia gak nah lu tipikal cowok lu harus tinggi atau gimana enggak sih bang harus suka sama buah bener sih suka deh kan gak capek pak oh jadi siapapun boleh boleh oke kita balik tadi si cowok yang ngerendahin dulu iya kan terus gara-gara itu siapa yang mutusin enggak putus kan belum pacaran oh gebet-gebet doang ya gebetan doang karena dulu gue gak mau pacaran bang kenapa kayak takut aja terikat sama seorang gitu gitu takut dituntut minta ini minta itu nah ternyata baru PDKTN sebulan lebih juga udah kayak gitu udah jahat lah gitu musuhnya perkataannya kalo untuk pacar sekarang oke ini ya sejauh ini sejauh ini oke bang walaupun awal-awal berantem mulu kenapa lu suka berantem ya ini udah dikasih udah lu kasih jurus keserupan belum baru-baru semisemi 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 mau keserupan baru gini-gini doang nih terus udah takut nih iya dan dia juga tau kalo lu suka keserupan tau kan dia satu komunitas jadi dia juga tau berita-bita buat keserupan apa-apa gitu gitu ya oke lah sesama komedian tuh biasanya lumayan cocok banyak yang berhasil banyak yang berhasil banyak yang berhasil yang gagal juga banyak banyak juga sih bahwa lu tuh tulang punggung ya iya bang di keluarga lu lu berapa orang bersaudara? empat empat bersaudara lu anak ke? anak ketiga kan berarti masih ada dua lagi di atas lu eh satu bang eh berapa sih kalo? lu tuh ada empat nih melahirkan tuh nyokap lu yang melahirkan bokap apa penyokap? hahaha nini saya hahaha nyokap lu kan? iya nah lu anak ke? ketiga ketiga ke satu iya itu kan adek lu kakak lu berarti ada di atasnya dua orang lagi iya dua nah kenapa lu bisa jadi tuang punggung? nah dua ini udah nikah bang wah udah nikah udah nikah terus jauh-jauh yang satu di Bengkulu di Bengkulu? iya jualan durian jualan durian? wah enak tuh kakak cinggah lagi lu bilang tadi jualan durian dulu udah iya nih mau gua pesen tadi hahaha ada juga di Bengkulu wah durian bengkulu enak tau iya emang mahal eh murah ya tapi kalo disusunnya mas tapi lu ini suka durian? suka bang wah ngebelah durian bisa? hahaha belum belum masih lama masih lama masih lama ya? masih lama bang oh gua kirain kemarin udah belum bang oh belum ya? baru ciuman ciuman udah? ciuman udah? udah sama cowok kemana? yang berapa tuh? dari enam itu? yang kelima yang mantan ini yang nonton box rupanya berarti baru-baru ini dong ciuman? iya dia first kiss boah di umur lu berapa? dua satu dikit lagi mau dua dua dikit lagi mau dua dua pokoknya dua satu iya dua satu pertama kali gua cuma sama dia gimana rasanya boah? sakit hahaha kok sakit? itu gimana gua digigitnya aku digigitnya? gimana gimana bang? tarinya tajem banget bang tarinya lu pacaran sama Dracula hahaha wih itu pertama kali ya boah ya? pertama kali banget bang ketagihan gak boah? enggak sih bang awal-awal kapok kapok gara-gara digigit itu? iya kayak lu kirain enak gitu? iya karena boah yang di drakor enak kan? iya iya hahaha gila hahaha iya kan kayak nene makan biskuit hahaha 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 makan biskuit bener lagi anjir lu suka drakor juga berarti karena sering liat itu ya? iya jadi kayak terinspirasi terinspirasi oke terus terus itu pertama kali ciuman terus dia tuh kayak kan boah ngambek kan? iya iya abis dicium lu malah ngambek? iya kan tapi awalnya sama-sama mau? enggak awalnya sama-sama mau dia nyerobot berarti? tiba-tiba zup gitu? enggak dia tuh bisa cium boah karena boah kode-kodein dia iya wow ya Allah pintar banget di bocah satu ya Allah lu kode-kodein? enggak kayak boah kodein di stand up macar di stand up oh boah bilang pacar boah ini tolol banget ya masa kita udah lima bulan pacarnya belum ciuman gitu terus? padahal gue setiap ketemu dia selalu mengantur mementos gitu-gitu hahaha biar apa? biar wangi? terus dia dia langsung kayak ngerti paham oke akhirnya dia mulai mencimbo ah gitu lu tutup mata enggak ciuman gitu? iya bang merem soalnya kalo melek ini kaget tanggungan dia hahaha 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 pas melek aja kaget hahaha bah, boah kira hahaha ternyata? hahaha 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 aduh tadi bahas keluarga jadi cium-ciuman iya astaga ya Allah nah lu berarti ee sisanya abang-abang lu kakak lu udah udah nikah nikah terus lu yang biayai semua dong ya? iya wah keren boah iya segala beras apa segala macem lu semua yang nanggung gitu ya? iya cuman kalo adek boah dia sekarang bodoh pesan karena dia udah bisa nyari duit sendiri oh adek lu ee cowok? cowok kerja dimana dia? dia di pabrik juga oke kenapa orang Cikarang rata-rata banyak ke pabrik? karena di Cikarang kan salah satu kawasan pabrik terbesar di Asia bang jadi gampang nyari kerja sebenernya disitu? susah kenapa? harus pake calo bang oh berarti pribumi nya lah gitu? pribumi iya cuman kan rata-rata pekerjaan di Cikarang itu ya udah selain jadi guru atau bidan gitu-gitu ya pabrik gitu kalau lu cita-cita lu apa boah? gua sutradara bang sutradara? dari dulu? atau baru-baru ini? dari SMP dari SMP lu udah ada niat jadi sutradara? dari sutradara berarti ya keren boah selain sutradara boah dulu lu punya harapan gue tuh pengen jadi ini dah gitu? gua pengen ini jadi pembawa acara tapi udah terkabul udah terkabul? iya acara apa lu bawain waktu itu? ini acara dari Kominfo gitu waaah keren bawain berita-berita gitu jadi anjay anjay kok masih jadi reporter gitu keren banget gua gitu gitu terus film terdekat apa buah? kalau film sih belum ada bang tahun ini series doang bang series ya? iya buat di Netflix dimana? di OTT tapi belum dikasih tau belum boleh dikasih tau oh belum boleh dikasih tau karena baru kelar syutingnya kemarin gitu yaudah eh yoo turun di kiri rumahnya diang ini kali di losbuck ya? di losbuck ini pas banget rumahnya di losbuck ini iya yuk duitnya dikepel-kepel iya dari kemarin gua kerja nih duitnya dikepel-kepel gini lecek banget ya yaudahlah lumayan lah buat sini buah iya baru dapet segitu bang yah demi lu ini eh kita ngantri bang lu terakhir naik anggot kapan buah? terakhir naik anggot SMA SMA iya pernah punya kejadian aneh gak lu di anggot? gini bang waktu bapak buah meninggal bapak lu meninggal? iya jadikan gua kan sekolah di Cikarang kota dan bapak buah di kampung oke jadi pas itu buah pulang naik anggot kan? iya karena pas lagi sekolah dikasih tau bapak buah meninggal akhirnya buah pulang naik anggot tuh sendiri lu pulang? sama adek buah karena kita ke sekolahan oke aduh ya Allah terus? pas lagi naik anggot kan itu pas hari habat bang buah meninggal ya iya 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 sopir angkotnya nyetel ini Peter P nyunjurnya ayah hahaha iya lagi ejek pas banget ya iya gua berarti di ejek bang ayah dengerkan dengerkan lah hahaha gua nangis bang nangis di angkot? lagi nangis dampak nangis parah rame orang di angkot? enggak cuma berdua doang sama adek buah sama sopirnya udah iya sopirnya malah malah makin ngencengin malah DJ banget ayah Peter Pan DJing loh kayak sejak saat itu lagu itu tuh jadi kalau setiap dengan lagu itu pasti gua nangis gitu sopir angkot loh karena membekas banget ya waktunya bokap lu meninggal berarti lu SMP ya? SMA SMA oh baru masuk banget SMA langsung ditinggal waduh malah bayaran belum dibayar udah meninggal banget hahaha udah pengen trisain jadi bapak hahaha iya hahaha lucu banget boah terima kasih boah sudah main ke kejar setoran semoga sehat selalu lancar terus rezekinya dan semoga cita-cita jadi sutradaranya terkapu amin amin mantap boah dan semoga langgeng sama pacarnya yang sekarang amin semoga yang nyium ini yang sekarang ini gak gigit ya hahaha enggak sih bang lu harus lu eh gak ada lu hahaha oke terima kasih boah sampai bertemu lagi boah hati hati ini saya bawa ya iya bawa mantap tada boah tada boah wokil bunga hari ini gak ada ya kemana bunga ya oh bunga dimana kini temen-temen terima kasih sudah nonton kejar setoran yang hari ini seru banget karena akhirnya gue bisa bertemu dengan boah ngobrol panjang sebelumnya gak pernah malah gue ngobrol sama dia tapi gue pernah kombutin dia kalo gak salah di suca jadi buat temen-temen semua siapa lagi yang harus kita undang silahkan nah kalian tau sendiri pasti silahkan apa silahkan komen di bawah dan jangan lupa beli merchandise kita ya latihan dulu kan hahaha latihan dulu jangan lupa beli merchandise kita disini 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 semoga ya temen-temen ya terima kasih sekali lagi yang sudah nonton jangan lupa subscribe like dan share terima kasih temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejar 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 setoranmu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga telahmu mendapatkan tuahnya gini bang gini 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 cap sampai jumpa